Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mereview tanaman ya Karena sudah lama kita tidak mereview tanaman Sekarang kita akan mereview salah satu tanaman hias Yang biasanya ada di pekarangan rumah Nah, salah satunya ini ya teman-teman Di depan kita ini ada tanaman bambu Jadi tanaman bambu ini merupakan jenis tanaman bambu kuning Yang mana dari daunnya terus batangnya juga berwarna kuning ya teman-teman Daun bambu kuning ini pada umumnya sama dengan daun-daun bambu Seperti daun bambu yang lainnya Di bagian bawahnya juga seperti ada bulu-bulu halusnya ya teman-teman Terus yang sedikit membedakan Ukuran dari bambu kuning ini Ini kecil-kecil ya teman-teman Jadi sangat cocok untuk dijadikan tanaman hias Dan bisa ditanam di dalam pot atau polybag seperti saya Ini saya tanam pada polybag ya teman-teman Nah, biasanya tanaman bambu kuning ini juga dipercaya Akan hal-hal mistis yang ada pada bambu kuning ini ya teman-teman Kalau melihat pada artikel di internet Ataupun banyak orang juga mempercayai Bahwa tanaman bambu kuning ini bisa menolak segala hal negatif Yang ada di areal tempat tanaman bambu ini ditanam ya teman-teman Misalnya di rumah jadi bisa menetralkan aura negatif Atau menolak aura negatif yang datang ke rumah kita Selain itu mitosnya juga Dengan menanam bambu kuning ini Akan menjauhkan si pemilik rumah yang menanam bambu Dari misalnya ada orang ingin mencuri Seperti itu misalnya dipercaya Atau mitosnya si pencuri akan mengurungkan niatnya Untuk melakukan tindakan seperti itu Nah itu ya teman-teman Tapi dibalik semua mitos itu Menurut saya tanaman bambu kuning memang sangat cocok untuk dijadikan tanaman hias Karena selain ukurannya yang kecil Warnanya juga menarik ya teman-teman Kuning seperti ini Dan biasanya tanaman ini juga cocok ditanam di sudut-sudut pekarangan rumah teman-teman Nah sekian Review singkat saya tentang tanaman Jumpa lagi pada review saya selanjutnya ya teman-teman Terima kasih Selamat menikmati